Kita buka di pengikut baru ini dan bener aja disini followersnya itu udah masuk dan followersnya itu masuknya itu bertahap ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys selamat datang kembali di channel gue Krimiripaldi Oke jadi video kali ini gue akan ngasih tau kalian cara nambahin follower tiktok dengan aman, instan, cepat, tanpa aplikasi dan ini itu mudah banget Nah disini itu kita tinggal masuk aja ke akun tiktok yang akan ditambahkan followersnya Nah disini kalian bisa lihat untuk followers gue itu udah mencapai 40 ribu Nah disini gue gak akan menambahkan ke akun yang ini disini gue akan ganti akun aja Nah buat kalian yang ingin ditambahkan followers silahkan aja komen di bawah ya guys Nah gue akan menambahkan ke akun yang ini akun kedua gue Nah disini itu kalian bisa lihat followersnya itu masih 0 ya guys Ini tuh bener-bener gak ada followers masih 0 Oke langsung aja kita gadikan di pojok kanan atas sini Kemudian pilihkan pengaturan dan privasi Kemudian pilihkan menu privasi ini Nah disini kalian harus memastikan terlebih dahulu bahwa akun kalian itu tidak diperipat Oke disini gue akan nambahkan follower agar akun ini tuh bisa live streaming ya guys Karena perseratan live streaming itu adalah bisa mendapatkan 1000 follower pertama Oke disini langsung aja kita masuk ke website menambah followersnya Kalian tinggal ketikan saja link yang sudah gue sediakan di kolom deskripsi video ini Nah disini tuh gue akan menggunakan website smmhoki untuk menambahkan followersnya Oke langsung aja kita bisa ketikan menu daftarnya itu disini Oke disini tuh kita harus mendaftar terlebih dahulu Kemudian disini ada email kita bisa isikan dengan email kedua ketiga juga gak apa-apa Kemudian untuk email ini tuh harus email yang aktif ya guys email yang ada di hp kita Tapi gak perlu email utama Nah kemudian untuk nama lengkap ini kita bisa isikan dengan nama lengkap kita Kemudian untuk whatsapp ini kita bisa isikan dengan whatsapp kita Tapi kosongnya itu dirubah menjadi 62 ya guys nah seperti ini Misalkan kan nomor gue itu exit 0838 disini tinggal rubah aja 62838 Oke guys jadi untuk email ini kenapa harus email yang aktif Karena email ini nanti akan dikirimkan kode otp ya guys oleh website ini Kemudian untuk username ini kita tinggal buat aja username untuk login ke website ini nantinya Nah disini gue akan buat untuk username nya itu Krimi08 Kemudian untuk password ini kalian tinggal buat aja password untuk login ke website ini nantinya Oke guys kemudian kita tinggal tuliskan ulang lagi passwordnya itu di bawah sini Nah setelah semuanya terisi kita bisa centang disini Saya setuju dengan syarat dan ketentuan layanan dan langsung aja kita ketikan menu Saya bukan robot dan langsung aja kita ketikan menu daftarnya ini Nah disini kalian bisa ketikan aja saya setuju Oke guys kemudian disini itu kita bisa ketikan aja yang ini yang email Nah jadi ini tuh nanti kita bisa oke kan aja Kemudian langsung aja kita cek ke akun gmail kita untuk kode otp nya ya guys Jadi kalian tinggal buka aja akun gmail yang udah kalian masukkan tadi Nah disini kalian bisa lihat ini tuh udah ada ya guys untuk aktifasi akunnya Oke langsung aja kita bisa ketikan yang ini yang aktifasi akun Nah disini udah berhasil kita tinggal oke kan aja Kemudian kita tinggal masukkan kembali username yang udah kita buat tadi Nah tadi kan gue buatnya itu Krimi08 Kemudian untuk passwordnya ini kita tinggal masukkan lagi password yang udah kita buat tadi Nah setelah semuanya terisi kita centang lagi saya bukan robot Dan langsung aja kita tekan menu masuk ini Nah jadi disini itu gue udah berhasil login ke websitenya Jadi tampilan awal websitenya itu seperti ini Disini kita bisa tutup aja Kemudian kalian untuk melihat-lihat layanannya itu Kita bisa ketikan aja di pojok kiri ini Kemudian pilihkan menu pemesanan ini Kemudian pilihkan menu pesanan single ini Nah disini kita bisa tutup kembali Kemudian di kolom kategori sini kita bisa melihat-lihat untuk layanannya Jadi untuk layanannya itu ada layanan Instagram Ada layanan Youtube Jadi tidak hanya untuk layanan TikTok aja ya guys Tapi disini juga udah lengkap untuk Facebook Nah kita ke bawah lagi untuk Shopee dan TikTok juga Tidak hanya TikTok follower aja Tapi ada juga TikTok like, TikTok video, TikTok komen, TikTok like Nah disini banyak banget ada Twitter dan ada juga untuk Youtube juga Nah karena video ini itu naik TikTok follower Langsung aja kita bisa ketikan TikTok follower disini Kemudian di kolom layanan sini kita bisa pilihkan aja Nah kalian bisa lihat Jadi untuk harga itu sesuai dengan kualitas ya guys Disini ada yang harganya itu Rp15.000 Ada yang Rp20.000, Rp29.000 Nah jadi ini itu sesuai dengan kualitas Oke karena saldo kita itu masih 0 Kita harus melakukan deposit terlebih dahulu untuk melakukan depositnya Kita bisa ketikan aja di pojok kiri ini Kemudian disini kita pilihkan menu deposit Pilihkan yang deposit baru ini Disini kita bisa tutup Kemudian untuk jenis permintaan Disini ada otomatis Dan ada juga yang manual Disini gue akan menggunakan yang otomatis Kemudian untuk jenis pembayarannya Disini kalian bisa sesuaikan aja Dengan metode pembayaran yang kalian punya Disini gue akan menggunakan transfer bank Kemudian untuk metode pembayaran sini Disini kita bisa pilihkan aja Nah disini ada bank BCA Ada bonusnya juga 7% Coba kita bisa ketikan aja Nah kalau yang 7% itu minimal depositnya itu Rp50.000 Disini gue akan memilikan yang BCA yang biasa ini Oke jadi disini itu gue akan ganti aja Menggunakan bank BRI Karena disini gue akan melakukan jumlah depositnya itu Rp20.000 Dan kalian harus baca disini Minimalnya itu Rp10.000 Jadi kita bisa melakukan depositnya itu Lebih dari Rp10.000 Nah disini itu saldo yang diterimanya itu Rp21.000 Oke langsung aja kita tekan menu deposit ini Disini kita bisa okekan kembali Kalian silahkan baca disini Kita harus melakukan transfer ke rekening BCA Yang ini, ini udah disediakan Atas nama ini jangan sampai salah ya guys Kemudian total yang harus dibayar itu Kita harus memperhatikan 3 digit angka yang ada di belakang sini Agar saldo kita itu langsung di ACC Oke disini gue akan melakukan transfer terlebih dahulu Oke guys ya disini itu gue udah berhasil melakukan transfernya Dan langsung saja kita cek ke websitenya Apakah saldonya itu udah masuk ya guys Nah kalian bisa lihat disini saldonya itu Udah menjadi Rp21.000 Oke karena saldonya itu udah masuk Langsung aja kita order untuk layanannya Kita bisa gantikan kembali di pojok kiri ini Pilihkan menu pemesanan Pilihkan yang pesanan single Seperti tadi disini kita tutup Kemudian di kolom kategori disini Seperti dengan judul video ini Disini gue akan memilihkan Waduk TikTok follower Kemudian di kolom layanan sini Nah disini gue akan memilihkan Yang ini aja kali Yang nomor 2 Biar pas aja dengan saldo gue Nah disini itu maksimal pesannya itu Rp1.000 Ya guys Kemudian disini di kolom jumlah ini Nah nanti akan gue sesuaikan disini Gue akan pesan 1000 follower Kemudian di kolom targetnya Kita bisa isikan dengan username akun TikTok kita Jadi kalian tinggal lihat aja username nya itu apa Nah disini itu gue tekan aja Ini otomatis akan langsung tersalin ya guys Oke langsung aja Kita bisa pastikan di kolom target sini Kemudian untuk jumlah disini Gue akan pesan 1000 follower Dan langsung aja kita tekan menu pesan ini Oke jadi pesanan kita itu Udah berhasil dibuat Kalian bisa lihat disini pesanan diterima Dan untuk mengecek pesanan kita itu Kita bisa ketikan aja di pojok kiri ini Kemudian pilihkan yang riwayat pesanan ini Nah disini kalian bisa lihat riwayat pesanan kalian Disini statusnya itu masih pending ya guys Jadi kita tinggal menunggu aja Sampai statusnya itu sukses Dan followersnya itu akan masuk Oke jadi disini gue akan menunggu terlebih dahulu Sampai followersnya itu masuk Oke guys ya disini itu gue udah menunggu Setelah beberapa saat dan langsung saja kita cek kembali ke akun TikToknya Apakah udah ada followersnya yang masuk Nah kalian bisa lihat disini followersnya itu udah masuk Langsung aja kita buka kotak masuknya ini Kita buka di pengikut baru ini Dan bener aja disini followersnya itu udah masuk Dan followersnya itu masuknya itu bertahap ya guys Atau perlahan untuk menghindari spamnya Nanti kalau masuknya itu sekaligus Nanti ke detect robot oleh pihak TikToknya ya guys Makanya disini masuknya itu perlahan Coba kita pilihkan untuk followersnya Nah disini itu ada foto profilnya juga Dan ini tuh akun aktif ya guys Jadi ini tuh aman banget ke akun TikTok kita Oke karena tutorialnya itu udah berhasil Jangan lupa like, komen, dan subscribe Oke mungkin sampai disini aja video kali ini Gue Kermiripali Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh